Putri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik saat mendampingi ayahnya memantau peluncuran uji coba rudal antarbenua atau ICBM Hwasong 17 pada Jumat. Pemimpin Kim tampak menggandeng tangan putrinya dan berbicara sambil memeriksa gudang rudal sebelum peluncuran ICBM Hwasong 17. Berbeda dengan sebelumnya, media Korea Utara memuat foto-foto putri pemimpin Kim. Tidak lazim bagi Korea Utara untuk mempublikasikan anak pemimpin tertingginya, sebagaimana bahkan berita kelahiran anak Kim Jong-un dirahasiakan untuk perlindungan dari berbagai ancaman seperti penculikan dan pembunuhan. Dilaporkan bahwa pemimpin Kim Jong-un memiliki tiga anak. Salah satunya adalah anak perempuan keduanya Kim Joo-ae yang baru-baru ini tampil di hadapan publik. Kim Joo-ae dilaporkan lahir pada tahun 2013. Penampilan putri pemimpin Kim di hadapan umum telah tersebar di seluruh Korea Utara melalui siaran-siaran televisi lokal. Kemunculan putri Kim Jong-un di hadapan publik diduga menunjukkan niat Korea Utara untuk memamerkan Hwasong 17 sebagai senjata strategis yang aman untuk dioperasikan dan menyampaikan pesan bahwa senjata tersebut demi menjamin keamanan generasi masa depan Korea Utara. Prof. John Yong-sun di Universitas Konkuk Seoul mengatakan bahwa penampilan perdana putri Kim dinilai memiliki efek besar untuk menunjukkan bahwa keluarga pemimpin Korea Utara itu mewakili rakyatnya berjuang untuk mewariskan negara yang aman bagi generasi berikutnya. Dari luar, di analisis rejim Pyongyang, hendak mengimbangi citra seorang diktator yang bertanggung jawab atas masalah hak asasi manusia dan keinginannya mengembangkan senjata pemusnah masal.